Cita Yam Fashion Week CFW rupanya juga mendapat perhatian serius dari Baim Wong Apalagi baru-baru ini, istri Baim, Paula Verhoeven ikut melengang bersama salah satu ikon CFW Bongo Kehadiran Paula Verhoeven di Cita Yam, Fashion Week mendapat perhatian dari warganet dan menjadi pemberitaan seluruh media nasional Baim pun tersadar Cita Yam Fashion Week menarik perhatian yang begitu luas Dari situ Baim Wong rupanya memiliki ide untuk menggarap Cita Yam Fashion Week menjadi ajang fashion show yang lebih serius dan besar Baim Wong diwakili Paula Verhoeven kemudian mendatangi rumah Bongo Rumah Bongo rupanya bukan di Bojonggede seperti yang selama ini diberitakan, tapi di Cilebut, Sukaraja, Bogor Paula kemudian ngobrol bersama ibu dan adik Bongo Kemudian di depan para tetangga Bongo, Paula Verhoeven kemudian menawarkan ke Bongo untuk membuat sebuah event yang besar Aku tuh punya ide nih Karena kamu viral, kamu bisa menaungi anak muda zaman sekarang di SCBD itu Aku punya ide kita akan bikin event gede, setuju enggak? Dia kita mau bikin Cita Yam Fashion Week yang kemudian disambut antusias Bongo dan para tetangganya Paula Verhoeven kemudian mengeluarkan dua buah sebuah koper yang rupanya berisi uang sebesar 500 juta rupiah Jadi kita bisa menjembatani membekali anak-anak zaman sekarang yang benar-benar kreatifitasnya tidak terbatas Apalagi Bongo ini jadi role model, ada sesuatu yang kita olah ke mereka semua biar bisa bermanfaat untuk banyak orang imbu Paula Verhoeven Untuk event ini, jadi baik Paula mengajak Bongo untuk bikin event Cita Yam Fashion Week, kami sediakan uang 500 juta rupiah Jadi kita bikin event ini lebih besar lagi, ucap Paula Verhoeven yang disambut teriakan para tetangga Bongo Menurut Paula Verhoeven, ajang Cita Yam Fashion Week ini juga berhadiah dan nilainya ratusan juta rupiah Kalian bisa ikutan semua di ajang ini karena hadiahnya luar biasa karena kami punya ratusan juta rupiah untuk kalian semua, tutur Paula Verhoeven Demikianlah konten ini kami sajikan, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe Bye